Tak berhenti-berhenti saya melihat menara dengan lampu kelap-kelipnya Di sebagian masjid ada juga lampu kelap-kelip tapi rupanya bola mau putus Turun ke bawah, yang di atas kuah itu, ukiran-ukiran-ukiran indah itu Itu adalah ukiran-ukiran Maroko Maka melihat dinding masjid kecil lemik, hilang rindu saya ke Mesir dan Maroko Mau ngasih tau saya alun nih Mesir dan Maroko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselamat kepada Rasulullah Kita kirimkan dari kota Bandar Aceh ke kota Al-Madinah Al-Unawwara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Pertama kali saya ceramah setelah sembilan bulan adalah di masjid Untuk almarhum orang tua kita Almarhum tuan kecil lemik Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Rahman al-Rahim Malik yawmiddin Iyaka na'akudu wa iyaka nasta'in Idina siratul mustaqim Suratul lazina at'amta alayhim Ta'iril ma'dubi alayhim Waladhalmin Amin Malam ini yang amat Sangat berbahagia Adalah keluarga besar Tuan Haji Harun Kecilemik Tuan Haji Muhammad Qamar Russaman Beserta seluruh Keluarga yang tak dapat saya sebut satu persatu mudah-mudahan keluarga ini disehatkan badan panjang umur pekah rezeki untuk menolong agama Allah milih kanan, fokus dulu ke depan saya ceramah 20 menit ke kanan 20 menit ke kiri 20 menit oke 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml pertama apa pelajaran yang bisa kita ambil malam ini begini cara membalas kebaikan orang tua hari ibu dikasih bunga setangkai satu hari habis itu dicacimaki 359 hari hari air diberikan dia kasih jaket baju jas satu hari habis itu dilarikan duitnya sampai beratus juta bukan begitu cara memuliakan orang tua bagaimana cara memuliakan orang tua malam ini kita diajarkan oleh Tuhan Haji Arun kecil lemih cara memuliakan orang tua bangunkan masjid mengalir berpahala kemakamnya sampai hari kiamat siap membalas kebaikan orang tua dengan membangunkan masjid mana duitnya yang penting ada nih innamal amalu bin miyak segala amal dengan miyak yang punya kebun sawit tanam sawitnya yang punya kebun korma terus urus kormanya kok tiba usah-usah ingat korma ini korma yang punya perahu mencari ikan teruskan niatnya mencari rezeki bukan mau menempuh harta tapi niat sebelum mati saya harus bangun masjid untuk membalas almarhum ayah dan almarhumah ibu siap malam ini alaman masjid kecil lemik bandar aceh kita niat bersama-sama sebelum mati kita akan membangun masjid untuk mengenang orang tua kita amin andai disampaikan Allah niatnya alhamdulillah andai tidak disampaikan Allah yang pun boleh buat paling tidak kita sudah berniat baik maka jangan sampai tidak berusaha umat islam harus jadi kaya raya betul dimana mau bangun rumah Allah ta'ala rumah sendiri orang maret apa kerjamu kontraktor sampai itu montrak tak berhenti-berhenti mudah-mudahan yang hadir malam ini yang montrak-montrak selesai ini dibukakan Allah pintu rezekinya insyaAllah ya Rasulullah ya ummi matat makku meninggal dunia apa atas sadaku anha kalau aku bersedekah apakah pahalannya sampai untuk orang tua yang sudah meninggal ya Rasulullah kata Rasulullah tak sadak bersedekahlah sedekahmu sampai untuk emakmu untuk ayahmu yang sudah meninggal dunia ayo sadakatu abbal apa sedekah yang paling abbal kata Nabi sedekah yang paling abbal sakti ulmah memberikan air minum Allah nyuruh kasih air minum sedekah tiba-tiba Haji Harun bukan ngasih air minum bangun masjid tak ada hadis nyuruh bangunlah masjid untuk orang tua gak ada yang ada cuma ngasih air minum jadi kalau begitu bangun masjid untuk orang tua ini bintah sedangkan air minum saja yang murah yang sedikit pahalanya mengalir apalagi membangunkan masjid begitu cara pengambilan hukumnya jangan tekstual jangan dipahami betul-betul seperti itu sedangkan air minum segelas menghilangkan dahaga orang yang haus menjadi lapang tenggorokannya lapang kubur ayah lapang kubur emak kita apalagi membangunkan masjid megah mewah cantik lima kali orang solat subuh suhud nasad maghrib isyak tajat witir du'a maka mengalirlah pahala ke makam orang tua orang tua tetuan haji harun orang tua kita untuk orang tua kita bagaimana yang sanggup bangun masjid bangun masjid yang tak sanggup bangun masjid itu tanah berapa pembebasan tanah satu meter lima ratus ribu bewaskan wakapkan tanah tak sanggup wakapkan tanah wakapkan batu bata tak sanggup batu bata batu kerikir satu kerikir tak sanggup pasir pasir kecil pasir tak sanggup mati saja apa lagi yang mau kita torong untuk orang tua kita melepuh kulitnya kena matahari demi untuk menyekolahkan kita mengasih makan kita mengandung kita sembilan bulan sepuluh hari di bandar Aceh yang ngandung masih sembilan bulan sepuluh di tempat lain empat bulan meregang nyawa dia melahirkan kita apa yang bisa kita balas hei anak-anak muda milenial kalian mau balas apa terhadap ayah dan ibu yang sudah membesarkan tetes puluh keringat air mata bersimbah darah meregang nyawa maka salah satu cara membalasnya siapa yang tak berterima kasih kepada orang tua maka dia tidak bersyukur kepada Allah kalau masih hidup orang tuamu pulanglah disini belikan makanan paling dia suka belikan pakaian cium tangannya peluk dia siap besok pagi malam ini dia dia sudah tidur besok pagi bawakan makanan kesukaan dia yang sudah meninggal dunia besok pagi siarah bacakan salam ke kuburnya assalamualaikum ya ahlat ya ahlat kalau tidak kalau tidak hafal yang pendek assalamualaikum ya ahlat kubur bacakan fatihah sekali ayat doakan doakan untuk dia yang tak hafal pakai bahasa indonesia lapangkan kubur makam ayah dan emak kami ya Allah terangkan kuburnya ya Allah jauhkan dia dari azab kubur ya Allah jauhkan dia dari huru hara hari kiamat ya Allah rabbiqfirli wadi walidayah warham huma bayani sadirah idha matal insan kalau manusia mati ingkotohan amalnya putus Abdul Somad kalau mati amal Abdul Somad putus betul Abdul Somad hari ini ceramah besok subuh ceramah besok malam ceramah besok pagi hari ceramah berapa kali saya ceramah sekali datang ini malam ini besok pagi besok malam pagi ahad empat kali ceramah mati habis tiba-tiba Abdul Somad sudah mati ceramah hadiri tablik akbar penceramah almarhum Abdul Somad putus tapi ada yang tak putus mana dia yang tak putus sodakotun jariah sodakoh yang tetap mengalir mana sodakoh yang tetap mengalir nih sodakoh masjid wakaf tetap mengalir ilmun yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ceramah ini diamalkan masyarakat bandar Aceh mengalir ke makam Abdul Somad yang ketiga waladun salihun anak yang salih anak yang soleh tuan kecil lemik sudah dapat dua yang saya tahu yang pertama sodakoh jariah anaknya mengalir yang kedua anak cucunya yang soleh ikut membangun masjid mendoakan ilmunya saya tak tahu tapi saya yakin dan percaya karena ilmunya yang baiklah maka anak cucunya menjadi orang baik-baik betul coba kalau ilmu dukun santai ma'udzubillah makanya yang ada ilmu-ilmu jahat ilmu copet ilmu garong tinggalkan itu semua Masya Allah tabarakallah saya sebagai tamu dimuliakan luar biasa malam ini tadi dipersilakan datang ke rumah Tuan Haji Harun waduh meja makan itu saking penuhnya bingung saya apa mau saya makan sebuahnya ada bingung saya saya pilih udang aja yang lain jangan takut makan udang karena tidak ada kolesterol di meja makan yang ada di rumah sakit maka Allah mabariklana fima razatana wakina azabannan begitu sampai di alaman masjid pecik lumik masjid KL terus terang melihat jamaah ribuan langsung saya pegang dada saya bukan jantung saya takut takut hilang emas pemasangan rencong kepada Ustaz Abdul seumur umur saya ceramah baru kali ini begini kan udah udah kalian ambil foto udah insyaallah tabarakallah ini ini batu mampaknya dua kedua pertama perhiasan kedua kalau ada yang membully-bully saudara yang eh tersangkut pula saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa maknanya kalau mau melihat iman orang bukan sekedar jubahnya kalau mau melihat iman orang bukan sekedar berapa kali dia kemakah siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat pandanglah bagaimana dia memuliakan tamu-tamunya Abdul Somad sebetulnya tidak lagi sebagai tamu di Nanggul Aceh Darussalam 41 titik dari mulai pulau Sabang Semelu sampai ke perbatasan Sumatera Utara sampai entah mana-mana lupa nama-nama dari mulai yang airnya panas di tepi pantai sampai dibawa saya ke gunung yang mandi macam mandi air es sudah dibawa saya ke semua tempat siapa yang membawa saya keliling Nanggul Aceh Darussalam ini Haji Fadil Rahmi yang hari ini kebanggaan kita DPD Nanggul Aceh Barussalam terakhir yang dimuliakan Tidak sanggup Tidak sanggup 30 juz Kur'an Segala sesuatu punya hati Baca kan surat Tidak sanggup baca ada duit Gajian, belikan beras 10 kilo Belikan minyak, 1 kilo Belikan gula, 1 kilo Belikan sarden, 10 botol Belikan susu, 10 saset Belikan kopi, belikan gula Bungkus Antar ke rumah fakir miskin Antar ke rumah anak yatim Niatkan untuk almarhum ayah Niatkan untuk almarhum ibu Besok, hari Sabtu Bawa anak, bawa menantu Pergi ke Panti Asuhan Siap? Besok, hari Sabtu Hari Ahad Siapkah membawa nasi bongkus Ke Panti Jompo dan Panti Asuhan Awas yang bilang siap Bawa ke sana Tanya, Bapak Kutuah Panti Kami mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad Kami tak sanggup bangun masjid Kami tak sanggup bangun baca Quran Kami tak sanggup membangun musallah Kami tak sanggup buat ke tanah Kami mau sedekah nasi bongkus Ke Panti Jompo dan Panti Asuhan Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200 Keluarkan, kami mau kasih makan siap Semuanya, tidak 2 bongkus saja Bapak 2 bongkus, ibu 2 bongkus, adik-adik 2 bongkus, bapak polisi agak banyak sikit 10 bongkus Maka insya Allah, pahalanya sampai Amin Bangun masjid, sampai Sedekah air minum, sampai Sedekah nasi bongkus, sampai Sedekah duit, sampai Baca Quran, sampai Maka beruntung bertuah Yang hadir malam ini Bukan sekedar ceramah tablik akbar Tapi setiap melihat masjid ini Teringatlah dia Ini sudah dilakukan Haji Harun dan anak keluarganya Apa yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita? Memang tak tertulis di dinding Tidak ada ditulis Ini kami lakukan untuk ayah kami Apa yang kau lakukan untuk ayah mahu? Tak ada Tapi ini adalah saksi Ini berjanji kepada kita semua Malam ini kita dimuliakan Padahal persiapannya hanya beberapa hari saja Disiapkan pentas Dibentangkan karpet tebal Dibuatkan maleho Masya Allah Kori yang undang Kori juara internasional Hadir bersama kita Al-Mukarram Haji Darwin Hasibwan Kori internasional Ditulis Kori internasional Tidak ada Ustaz internasional Masya Allah Perut kenyang Mata kenyang Masya Allah Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di depan ini Wajah-wajah milenial Hai guys Sehat? Hai guys Gimana cincin saya? Gimana cincin saya? Mantap Gimana? Main-main ini Bikin main-main ini Saya bawa tidur Takut gila Saudara Kayak dimuliakan Allah Subhanah wa ta'ala Habis 20 menit Belajaran yang pertama Ketika Abu Salman menghadap ke depan Apa yang disampaikan Abu Salman Bahwa kita harus berbuat untuk ayah dan ibu kita Yang sudah meninggal dunia Seperti masjid yang ada di depan mata kita malam ini InsyaAllah Pandanglah masjid ini penuh dengan solek dan hiasan Itu kalau memandang ke atas Itu yang di atas kecil-kecil itu Itu mengingatkan kami kepada Mesir Masjid Al-Azhar Masjid Sayyidina Al-Husain Masjid Sayyid Ahmadil Badawi Itu atas itu adalah ukiran-ukiran khas ke Mesir Maka malam ini melihat masjid kecil Lemih hilang rindu kami ke Mesir Turun ke bawah Yang di atas kubah itu Ukiran-ukiran-ukiran indah itu Itu adalah ukiran-ukiran Maroko Maka melihat dinding masjid kecil lemih Hilang rindu saya ke Mesir dan Maroko Allah Mau kasih tahu saya alumni Mesir dan Maroko Ini kalau dilihat ini yang melengkung-melengkung ini Melengkung tiga ini Ini dimana ini Ini adalah lengkungan kubah masuk pintu mesjid Al-Hamra Di Andalusia 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 itu dimana Pak Ustaz Real Madrid Barcelona Spanyol Jadi berapa negara ini Mesir Maroko Spanyol Masya Allah Ini ukiran-ukiran ini Pak Ustaz Enggak tahu saya entah dimana Tapi yang jelas cantilah pokoknya Kalau masuk ke dalam Pandang pangkal kepala Tiang-tiang mengingatkan kita Tiang-tiang Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Mudah-mudahan kita digurikan ke lapangan rezeki nanti Insya Allah Amin Itu Mas Eh Partnya musik kecil lemih Di dalamnya kemas Tapi pintunya Enggak pakai jeluci besi Luar biasa Menunjukkan disini aman Tak ada pencuri Tapi saya tetap juga beberapa menit Ceramah saya tengok Jatuh Sudah lagi Mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Koligrapinya indah Lampu-lampunya Mengingatkan kita Pada taman Rawbah Mabayna Bayti Wa mimbari Antara rumahku Dan mimbarku Rawhatun Min Riyadil Jannah Ada taman-taman Surga Malam ini Mata kita Dimanjakan Dengan kenikmatan Tak berhenti-berhenti Saya melihat Menara Dengan lampu Kelap-kelipnya Di sebagian masjid Ada juga lampu Kelap-kelip Tapi rupanya Bola Mau putus Tak bosan Saya rekam Ketika Ustaz Darul Mengaji Saya ambil rekam Naik ke atas Menampakkan relif-relifnya Terus Kepada ibu-ibu Pas satu menit Nanti akan Di-share Di Instagram Fly and Share Untuk apa Untuk apa Mata perlu hiasan-hiasan yang indah Malam ini Keduanya dapat Mata Melihat hiasan yang indah Telinga Mendengarkan suara Yang merdu Dari lantunan Kori Internasional Tapi kalau tidak ada yang hijau-hijau Kering kerantang Ditanamlah Hijau-hijau Pohon Ini bukan pohon sah Pohon Betul Pohon korma Pohon korma Ini luar biasa Tapi nampaknya Belum ada yang berbuah Di tempat kami Ini bukan baru riau Itu keliling Pohon korma Ujid Agung Andor Namanya Tidak ada yang berbuah Akhirnya Datanglah pakar korma Dari Thailand Namanya Mister Pola Bukan pola Pisang ayam manis itu Mister Pola Diteliti sama Mister Pola Dilihatnya Rupanya korma Yang ada di pinggir mesjid itu Semuanya korma jantan Bahwa ada betina Itu menunjukkan LGBT tidak produktif Tapi Alhamdulillah Di Aceh Kita tidak perlu Menghadirkan pakar korma Dari Thailand Anda ingin korma Anda diperiksa Segera datang Ke kebun korma Barbate Sebelum tanggal berikut ini Hanya 15 menit Dari airport Anda yang datang dari Brunei Datang dari Singapura Datang dari Malaysia Datang dari Patani Thailand Selatan Datang dari Mauro Filipina Datang dari Tamanan mana Silahkan datang Nikmati Alam Aceh Yang indah Dan yang paling menyenangkan hati Adalah Islami Artinya apa? Memang manusia ini suka pada Keindahan Keindahan Hiasan Hiasan Ukiran Ukiran Tapi dalam Islam Mengukir patung Haram Membuat manusia Bentuk hewan Bentuk yang bernyawa Haram Lalu seni itu Darah seni itu Kemana? Darah seni Disalurkan Lewat Daun-daun Bunga-bunga Daun-daun Bunga-bunga Boleh Arsitektur Cantik Ukiran Boleh Lampu-lampu Kaligrafi Boleh Ukiran-ukiran Karpet Gambar-gambar Ornamen Yang cantik Boleh Bunga-bunga Silahkan Lihat bunga kita Masya Allah Bunga asli Di tempat lain Kadang dipegang plastik Asli Luar biasa Tidak ada pencitraan Di Bandar Aceh Asli bunga hidup Bunga asli Luar biasa Hebatnya Suburnya Tanah Bandar Aceh Dari semen pun Tumbuh bunga-bunga Bunga Luar potnya Sedangkan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Keindahan Sebelum datang ke masjid Mata Abdul Somad Sudah dimanjakan Dengan keindahan Keindahan Tadi saya dibawa Melihat gading gajah Busar sekali Hampir setinggi saya Lama saya berpikir Sebesar Apalah gajahnya Gadingnya Sebesar Taring gigi gajah Luar biasa Melihat tulang ikan Oh masya Allah Melihat pedang-pedang Aceh Inilah pedang yang dipakai Untuk membunuh Kapir penjajah Lontang panting Belanda Pulang ke Amsterdam Dikejar Dengan rencong Dikejar Dengan alat-alat Perang Yang luar biasa Saya sudah melihat Dengan nyata tadi Dan melihat Pula emas-emas Inilah emas Alat tukar Pada masa Kejayaan Aceh Masa silap Menunjukkan apa Orang Aceh Kaya Sejak zaman dulu Sampai zaman sekarang Amin Mana buktinya orang Aceh Dulu banyak duitnya Tuh Pesawat Sulawah Pesawat Sulawah Itu adalah Gelang Cincin Anting Subang Rantai Gelang kaki Nenek-nenek Moyang orang Aceh Yang disumbangkan Untuk kemerdekaan Republik Indonesia Betul Jangan Jangan ajarin Tentang kecintaan Mana buktinya Poser Tiang Bendera Lengkap dengan Benderanya di atas Sudah banyak Saya ceramah di masjid Tapi rasanya Baru masjid kecil Lemih lah Yang ada tiangnya Lengkap dengan Benderanya Malam-malam Kemberkibar Bendera Merah Putih Tanda cinta Negara Kesatuan Dan Benderanya Jangan Bicara Cinta NKRI Pada orang Aceh Tuh Gambar Ustaz Kenapa Kalau cerah Pecinya Gak diikat Dengan Bendera Merah Putih Sekarang Kan lagi Trend Bendera Merah Putih Di Kepala Jangankan Peciku Sorbanku Sudah Merah Sorbanku Merah Bajuku Putih Kurang Besar Apalagi Cuci Matamu Bilangkan Taik Matamu Tapi Malam ini Malam ini Saya balik Sorbannya Putih Bajunya Merah Dapat Dari mana Kasih Dikasih Pintu Gerbangnya Cantik Ini Pintu Gerbang Kedua Tuan Haji Harun Ini Pintu Gerbang Ustaz Ada Satu lagi Pintu Gerbang Banyak sekali Pintu Gerbang Luar Biasa Apa Makna Pintu Gerbang Banyak Menunjukkan Semennya Belebih Kalau Semen Kurang Gimana Nanti Ibu InsyaAllah Anak-anaknya Bisa Sekolah Ke Mesir Amin Di Mesir Ada Satu Masjid Kubahnya Warna Hijau Namanya Masjid Nuri Khattab Masjid Apa Masjid Nuri Khattab Tulis Disitu Masjid Nuri Khattab Tidak Menerima Infa Dan Sedekat Tidak Menerima Infa Dan Sedekat Dulu Saya berpikir Ada Gak Masjid Seperti Ini Di kampung Alaman Saya Di Indonesia Ternyata 2019 Saya Melihat Nyata Ada Masjid Dibangun Masjid Ini Dua Tahun Empat Bulan Tidak Menerima Infa Dan Sodak Bukan Sombong Bukan Angkuh Artinya Apa Kalau Mau Infa Sodak Pergi Ke Masjid Ke Pondok Pesantren Kedaya Ketempat Lain Bangun TK Bangun MDA Bangun Surau Bangun Musallah Tapi Masjid Ini Mau Mengajarkan Independen Berdiri Sendiri Kadang Ada Masjid Ini Tidak Menerima Infa Dan Sodak Tapi Proposalnya Ke Pemerintah Sampai Banyak Anggota Anggota Dewan Yang Baru Terpilih Itu Sakit Jantung Saking Banyak Menerima Proposal Bahkan Saya Dengar Ada Yang Sudah Menerima Sampai 120 Proposal Namanya Menjaga Kode Etik Setelah Yang Dimulihkan Allah S.W.T Berdiri Di Atas Kaki Sedih Dengan Hasil Usaha Kalau Keluar Dari Masjid Tengok Di Atas Pintu Tertulis Doa Keluar Masjid Ya Allah Bukakan Pintu Rizkimu Untuk Kalau Salat Sudah Dilaksanakan Bertembaran Di Atas Muka Bumi Allah Cari Rezki Karunia Allah Tapi Kalau Rezki Banyak Bukan Untuk Sombong Petantang Petenteng Ini Ada Anak Sombong Berdiri Berdiri Saja Berdiri Saja Seratus Juta Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Seratus Juta Peci Sepuluh Juta Sama Daki Dakinya Sepatu Kulit Guaya Dua Puluh Juta Celana Dari Sutra Baju Berdiri Sekali Berdiri 100 Juta Saya duduk Tadi Saya perhatikan Pakaian Haji Harun Saya tengok Sorpan Haji Harun Perasaan Banyak Di toko Baju Baju Kukunya Saya tengok Biasa Kain Sarunya Saya tengok Biasa Ternyata Kita Tidak Menunjukkan Kekayaan Kita Dengan Pakaian Yang Kita Pakai Mana Bukti Kita Kaya Bukan Dengan Baju Kita Yang Mahal Ini kadang Ada orang Duduk Dengan Kita Sebentar Sebentar Ini 5 Juta Yang Banyak Kau Siapa Pakaian Kau Boleh Biasa Saja Celana Kau Boleh Biasa Saja Kau Beli Kain Yang 100 Ribu Upah 50 Ribu Jadi Juga Sekaya Kayanya Orang Pake Baju Paling Tiga Lapis Satu Singlet Di Dalam Satu Baju Di Luar Satu Aksesoris Di Luar Kalau Sampai Empat Lapis Bukan Kaya Demam Sehebat Hebat Kuat Kuat Kau Makan Paling Tiga Kali Satu Kali Enak Tambah Dua Kali Enak Kali Tambah Tiga Kali Kau Sampai Lima Kali Bati Usus Koblo Bang Hidup Ini Cuman Dua Makan Pakai Makan Biasa Biasa Saja Pakaian Biasa Biasa Saja Simpan Duit Untuk Apa Untuk Wakaf Infa Sodakof Itu Yang Akan Gekal Mengalir Abadi Malam Ini Tanpa Ada Ceramah Tau Siah Tablik Akbar Pun Bangunan Masjid Beserta Pagar Komplek Tanamannya Mengingatkan Kita Bahwa Kita Mesti Kaya Kalau Sudah Kaya Bukan Dengan Membangun Rumah Yang Besar Sengaja Sengaja Saya Tunjuk Ada Rumah Besar Orang Tersinggung Bukan Dengan Membeli Mobil Yang Mewah Bukan Dengan Pakaian Yang Megah Tapi Dengan Cara Membangun Rumah Allah Berwakaf Berinfak Dan Bersok Sodakof Sotawat Pula Sotawat Bagus Juga Salat Allah Salam Allah Ala Taha Rasul Allah Salat Allah Salam Allah Ala Yasir Habib Allah Taha Salam Bismillah Wa Bilhadi Rasul Allah Wa Kol Mujah Hid Lillah Bi Ahli El Bad yang punya darah-darah seni salurkan yang disalurkan darah seni air seni jangan buang ke tempat kotor najis bau suci bersih masuk ke dalam masjid seni suara saya tahu walaupun jauh dari Ustaz Dalam antara langit dan sumur bukan antara langit dan buik dari langit ke sumur menjauhnya tapi karena jamaah di Bandai Aceh menyenangkan hati saya dia bilang Allah Allah parah kali bangsa bismillahirrahmanirrahim bisa kurasakan dari senyumku berada nah kalau anak-anak kita suaranya enak merdu bawa dia kemari hadirkan Ustaz hari ahad pagi kosong buat halo halo jangan maaf sekalian bawa anak-anak ibu bawa ke masjid dengarkan kori kita mengaji kalau suaranya macam kaling ditarik ada yang lebih hebat dari kambing ditarik ikat kalian bawa pakai motor enak suara gongong tapi lebih enak lagi kalau kau diam mungkin suaranya tak bagus tapi tulisannya bagus suara gongong maka buat dia kaligrafi cantik kaligrafi di dalam luar biasa saya tadi hampir masuk lalat ya cantik cantik Islam tidak mengharamkan darah seni maka seni harus diteruskan maka seni yang dibangun hari ini seni yang disimpan tadi di rumah Tuhan Haji Arud saya sudah melihat bagaimana seni menanamkan batu-batu kecil ke dalam gagang-gagang pedang batu-batu yang cantik indah mahal batu yakut bahasa Arabnya yakuts wal luk-luk wal marjan di dalam bahasa baratnya disebut dengan batu rubi bahasa kita adalah delima merah itu yang saya tengok tadi di gagang-gagang rencok itu dan terbuat dari emas terbuat dari perak terbuat dari gading terbuat dari tanduk wassalah ta'barakallah begitulah seni mereka orang Aceh menyalurkan darah seninya melalui seni pedang seni keris seni parang panjang seni rencok 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 banyak di rumah rencok senjata pendek artinya apa orang Aceh membunuh tidak dari jauh banyak orang berani bunuh pakai sniper dari jauh dia ada dari dekat Belanda Jepang masih nikau reka makanya Belanda Jepang wah di pantau panting tinggal terong Belanda menana 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 le disgrunt dieses menana